Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat keluarga muslim Kembali lagi kita di program Halusat Ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Bersama saya Rucardi Yang akan memaniantum semuanya di 30 menit ke depan Yang nantinya kita akan membahas 3 pertanyaan dan 3 pembahasan Dengan narasumber kita insyaallah Sudah sangat fakir dalam keilmuannya Namun sebelum saya bacakan pertanyaan Pertanyaannya Saya ingin menyampa terlebih dahulu apa kabarnya hari ini Semoga senantiasa dalam keadaan seolah fiat Dan teman-teman semuanya dimudahkan Segala urusan dan aktivitas Dan buat teman-teman yang Sedang mengalami sakit Di tengah-tengah yang katanya ini lagi musim sakit Semoga segera diberikan kesembuhan Dan bisa kembali beraktifitas seperti biasa Di segmen pertama ini nanti kita akan membahas tentang Ringtone teman-teman Ringtone HP Namun sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak terlebih dahulu Untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus beroperasional Untuk menyampaikan besan-besan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat Apabila untuk semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama Silah akan tanyakan langsung Baik di segmen yang pertama ini kita hubungi Ustadz Roshid Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz, apa hukumnya ayat suci Al-Quran dijadikan sebagai ringtone HP? Mohon pencerannya Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Rasulullah Wa baraka ala syarafil anbiya ilmu risalin Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Al-Quran kitabullahi wabarakatuh wa ta'ala Al-Quran kalamullahi wabarakatuh wa ta'ala Syugianya dan sejatinya jangan kita menjadikan hal itu sebagai ringtone ataupun suara ya Pengingat ya Alaram lah itu, apalah itu ya dalam handphone kita Meskipun aplikasi itu kan banyak ya Bisa kita memilih yang lain, janganlah Al-Quran Karena kata Syekh Saleh Al-Fawzan Hafizullah Ta'ala Itu bentuk istihza, peremehan dan merendahkan Al-Quran itu sendiri Itu bentuk peremehan dan merendahkan Al-Quran ketika dijadikan dia ringtone ya Untuk mungkin ada panggilan masuk ya Ke handphone nya ataupun suara alarm nya dan sebagainya Itu bentuk-bentuk penghinaan terhadap Al-Quran Maka sejatinya kita tidak melakukan ringtone-ringtone yang bersifat seperti itu Kenapa? Karena disitu ada unsur istihza nya kata beliau Hafizullah Ta'ala Oleh karena itu kata Syekh Saleh Al-Fawzan Hafizullah Ta'ala hendaklah dihindarkan hal demikian Ya saya kira ringtone-ringtone yang lain masih banyak pilihan kan Mungkin suara jangkri atau suara apalah Ya suara air gitu kan Yang bisa memang apa namanya bisa kita jadikan sebagai ringtone Tapi jangan sampai menjadikan ayat Al-Quran sebagai ringtone dalam handphone kita Yang pada akhirnya itu akhirnya merendahkan dan mengolok-ngolok Al-Quran itu sendiri Dan itu sangat berbahaya Karena itu bisa menghilangkan dan merusak keimanan itu sendiri Wallahu Ta'ala Iya syakran jazakallah khairan Atas penjelasan dan jawaban ya Masya Allah Nah teman-teman ini mungkin sedikit banyak Ada teman kita atau mungkin saudara-saudara kita yang Menggunakan ayat suci Al-Quran Ya sebagai ringtone HP-nya Ringtone HP itu nada dering ya Mungkin ada yang telpon kemudian Berbunyi dengan Murotal Al-Quran tersebut Nah dalam ini tadi disampaikan oleh Ustaz Rashid bahwasannya Sebaiknya Jangan dijadikan ringtone HP Ayat suci Al-Quran tersebut Bacaannya tadi ya Karena Itu salah satu bentuk Yang bisa meremehkan Atau bahkan sampai kepada penghinaan Dari bacaan ayat suci Al-Quran tersebut Nah Kenapa sebaiknya jangan Ya sebenarnya Ini ya teman-teman ya Masih banyak hal lain Atau masih banyak ringtone HP yang lain Yang bisa kita jadiin Sebagai nada dering handphone kita Bisa jadi entah suara jangkrik Misalnya kan unik ya Suara jangkrik Atau suara kodok misalnya Atau mungkin Ya Suara Kalau misalkan ada chat masuk Misalnya Atau suara Apa namanya Tutup pintu ya Atau suara gebrakan Suara pintu Nah itu biar Makin Kerasa Bahwasannya ada chat yang masuk Atau Orang yang telpon gitu teman-teman Jadi memang sebaiknya Ini dihindarkan Dan jangan kita lakukan Maksudnya jangan kita jadikan Sebagai Ringtone HP tadi Karena Bisa jadi ini Sebagai bentuk Meremehkan Ataupun Penghinaan terhadap Bacaan ayat suci Al-Quran tersebut Ya Wallahualam teman-teman Semoga tercerahkan Dan nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program hal ustad Ustad apakah ketika mengganti nama Di kemudian hari Harus akikah Atau potong kambing lagi Mohon pencerahannya ustad